Satgas Yonif Raider 323 Buaya Putih Kostrat berhasil mengibarkan bendera merah putih di distrik Mugin Duga, Papua pada Senin 17 Agustus 2020. Kabupaten Duga sejak 2017 lalu diklaim menjadi daerah kekuasaan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Lokasi tersebut merupakan makam dari orang tua dari Egyanus Kogoya dan juga pernah adanya pengibaran bendera bintang Kejora pada 2017 silam. Satgas Yonif Raider 323 Buaya Putih Kostrat merupakan salah satu satuan penugasan di bawah Komando Operasi Pinang Sirih yang bertugas untuk mengembalikan kedaulatan NKRI di wilayah sektor Baliem yang terdiri dari beberapa titik kuat yang tersebar di beberapa distrik Kabupaten Duga. Momen perayaan kemerdekaan RI tahun ini juga tidak dilewatkan begitu saja oleh Satgas Yonif Raider 323 Buaya Putih Kostrat. Setelah melaksanakan operasi berkesinambungan dan memukul mundur KKB, Satgas berhasil mengibarkan sang merah putih dalam upacara bendera di markas Darakma Distrik Mugi. Di tempat yang sama, bendera bintang Kejora pernah dikibarkan oleh kelompok KKB pada tahun 2017 silam. Lokasi tersebut juga merupakan makam orang tua dari Egyanus Kogoya, Panglima Kodapti Gandugama Silas Kogoya. Pengibaran bendera merah putih yang diperakarsai oleh jajaran Satgas Yonif Raider 323 Buaya Putih Kostrat bukanlah sebatas aksi simbolis. Hal ini merupakan arti penting sebagai penegasan wilayah hukum kedaulatan NKRI yang sah berdasarkan konstitusi. Dalam foto yang diunggah ke media sosial, tampak tiga anggota TNI berseragam lengkap mengibarkan bendera merah putih di sana. Sejumlah anggota juga turut melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Mereka juga menyempatkan berpose di lokasi yang diklaim dikuasai KKB tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!